Yang pemirsa Satres Krim Polores Batanghari berhasil menanggap pelaku tindak pidana penipuan yang menjual nama aparat penegak hukum di Batanghari. Pelaku diketahui merupakan oknum pegiat LSM di Kota Jambi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan modus bisa mengurus keluarga korban yang tersandung berkara pidana dengan aparatur penegak hukum. Setelah meyakinkan pihak korban bahwa pelaku mampu menyelesaikan perkara pidana keluarganya, pelaku meminta uang sejumlah 20 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya mampu memberi uang sebesar 15 juta rupiah. Setelah memberikan uang kepada pelaku, korban menanyakan kepada pelaku kenapa perkara keluarganya tetap berjalan. Korban merasa ditipu oleh pelaku. Korban pun kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Polores Batanghari dan melakukan penyelidikan dan ditingkatkan kepenyidikan karena dianggap adanya tindakan pidana hingga pelaku berhasil dibekuk polisi di kediamannya di Kota Jambi. AKP Piet Yardi menegaskan kepada masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh oknum yang menyatakan dirinya mampu mengurus atau menyelesaikan tindak perkara pidana dengan aparat penegak hukum apalagi dengan imin ini menyelesaikan perkara pidana dengan impala. Atas namakan aparat penegak hukum untuk meminta sesuatu bisa menyelesaikan perkaranya. Saya pastikan itu tidak akan terjadi. Tidak ada namanya aparat penegak hukum meminta sesuatu supaya perkaranya bisa dihentikan di aparat yang tidak ada. Jadi jangan ada yang percaya mengatas namakan aparat bisa meminta atau mengurus keputusan pengadilannya. Tiga tahun sudah keluar berbuat lagi. Ada yang laporkan. Ya, lagi. Nah, dua laporan. Kita kerjakan dulu satu laporan ini dulu. Ini kita masih dalam penyelidikan. Saya bilang tadi, ada beberapa laporan itu kita belum tahu pasti karena kita masih baru satu ya. Kita masih melalami laporan-laporan itu. Benarkah? 11 Juli laporannya itu. 11 Juli. Pasalnya 378 dengan 372. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 37 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan sanksi hukuman kurungan penjara di atas 4 tahun. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!